She's exactly what I need Yang harganya tuh literally lo gak bakalan percaya BTW selain hasilnya cetar Makeup yang bakalan aku tunjukin kali ini itu adalah makeup yang minim transfer ke masker lo Jadi kayak lo pake makeup ini gak perlu takut si masker lo tuh bakalan kotor throughout the day ya Tuh catet Jadi tolong disimak baik-baik Karena disini bukan cuma sekedar tutorial aku nunjukin produknya doang Aku bakalan kasih tau step by stepnya yang bener-bener bikin complexion kita tuh jadi lebih pakem Oh iya BTW satu lagi Makeup lo kali ini bakalan fokus di complexion Jadi aku bener-bener bakalan in depth banget ngomongin soal complexionnya Nah kenapa aku pilih produk-produknya tuh yang affordable Karena di era new normal ini Apalagi buat pecinta makeup kayak lo sama gue gitu ya Wajib banget ya Irit-irit tau loh Nah disini aku bakalan pake produk-produk yang emang aku udah punya sebelumnya Dan emang sebenernya banyak juga yang request ke aku gimana caranya dapetin makeup look Dengan produk-produk yang affordable Tapi hasilnya tuh bener-bener yang nyata gitu loh Pakem dan tidak mengotori masker gitu loh Nah yaudah sekalian aja aku bikinin tutorialnya di youtube ini gitu Jadi kalian bisa puas nontonin terus Dan langsung move aja ke tutorialnya Oke pertama To prep our face We have to use something yang bener-bener bikin makeup kita tuh tahan Nah aku bakalan pake ini Si Pixi yang seperti kalian tau harganya affordable banget Bisa ditemukan dimana-mana Dan ini itu aku bisa bilang dia 3 in 1 Kenapa? Karena dia bisa jadi face mist Satu Dia bisa jadi primer Dan dia bisa jadi setting spray nanti ketika kita udah selesai makeup Disetnya pake ini lagi Ini punya aku kayak udah tinggal segini mohon maaf Betulnya aku bukan cuma punya satu guys Aku punya dua Nah ini aku langsung pakein aja Mohon maaf aku pakenya emang banyak banget Nah aku sengaja pake produk yang emang bener-bener Satu produk tuh udah mencakup semuanya Karena biar supaya kita lebih hemat aja gitu guys Perannya dia sebagai face mist itu Menjaga kelembapan di kulit kita Terus udah gitu dia juga bisa bikin kulit kita jadi lebih seger Karena dia ada kandungan hydra activenya Terus ada vitamin E which we need the most And also green tea extract Nah selain ngelembapin Dia juga bisa nge-prep muka kita Maka kayak aku bilang dia bisa dijadiin primer Plus dijadiin setting spray Karena dia bisa nahan makeup kita tuh selama 10 jam Jadi kayak mohon maaf Ini harganya Rp31.000 Nah ini aku tunggu sampe si primernya itu menyerap Karena penting banget untuk nunggu si face mist A.k.a. primer A.k.a. setting spray ini menyerap Kenapa? Biar supaya nanti hasil makeup kita tuh lebih flawless dan gak ngebumpal gitu loh Oke kalo udah nyerap Kita langsung move ke next step Yaitu aku mau pake Tadaaa Aku bakalan pake si Pixi UV Whitening for Beauty Benefits BB Cream Ini dia tahannya 12 jam Dan dia udah ada SPFnya 30 PA++ Ini harganya Rp40.000 aja BTW ya Aku tuh pake ini Literally Udah dari jaman gue kerja di Starbucks Itu kayak 2016 2015 Ya gak sih? Pokoknya udah lama banget gue pake ini Dari packagingnya masih yang lama Sampai sekarang packagingnya udah ganti Jadi seperti ini BTW ini aku lagi pake yang shadenya itu 02 Cream Nah kebetulan aku punya semua shadenya Karena literally semurja itu Jadi gue mikirnya kayak Yaudah gitu loh Aku punya aja semuanya gitu Siapa tau butuh untuk kayak makeupin orang atau apa gitu Nah disini tuh Dia ada shade-shade lainnya Yang bisa disesuaikan sama skin tone kalian Tuh bisa kalian liat sendiri Ada yang nomor 1 Okre Terus udah gitu nomor 2 itu yang aku pake Yang shadenya namanya Cream Terus ada yang shade nomor 3nya itu Beige Ada Almond Milk Sama yang paling gelapnya itu Nomor 5 Warm Mocha Nah itu bisa kalian sesuaiin sendiri Sama skin tone-skin tone kalian Ini aku pakenya literally sedikit aja Karena aku pengen complexion aku hari ini tuh natural Jadi walaupun aku pakenya sedikit Dia tetep ada coverage-nya gitu loh Ini kalo kalian gak percaya kalian lihat saja Ini aku pake kayak cuman segitu tuh BTW Ini aku ngadep sini kaca ya guys Nah ini aku bakalan ngeblend semuanya pake beauty sponge aku Dan inget kalo misalnya pengen ngeblend itu Jangan pernah lo geser-geser Selalu ditep-tep kayak gini Tuh Jadi kalo misalnya emang pengen pake Apapun itu complexion Mau concealer kayak apa Pake jangan pernah lo yang namanya ngegeser Karena nantinya dia hasilnya gak akan halus gitu loh Karena kan kita hari ini pengen makeup yang flawless Natural dan juga anti-geser kan Jadi makanya dengerin omongan gue ya Nah ini aku bener-bener cuman tap-tap aja Sedikit aja dia udah langsung nutup Dan langsung bikin skin tone aku tuh rata gitu loh Ya kan Selain si BB cream ini tuh emang bekerja sebagai As a BB cream gitu Kayak sebagai alas dari semuanya Dia juga ada kandungan skin care-nya Yaitu natural whitening sama vitamin C Jadi makanya kalo misalnya lo pake ini Lo gak bakalan tuh kayak ngerasa kulit lo bakalan kusam gitu loh Karena biasanya Kalo aku ya aku ngerasanya kayak throughout the day Semakin lama complexion tuh bakalan semakin kusam Nah kalo aku pake ini Enggak Nah ini bisa kalian liat kan hasilnya halus banget Jadi make sure selalu ditep-tep Jangan pernah digeser Nah yang aku emang rasain banget dari si BB cream ini Dia itu gak bikin kulit jadi kering Dia malahan kayak somehow bikin kulit aku tuh tetep lembab Walaupun nanti aku bakalan set pake powder Dan make up looknya bakalan yang matte gitu ya Cuman gak yang bikin muka ketarik gitu loh Paham gak sih? Anyway si BB cream ini Dia rasanya ringan banget Dan dia juga non-comedogenic Nah aku juga pengen sekalian sedikit membandingkan ya si BB cream ini tuh menurut aku finishnya Mirip sama salah satu foundation high end yang aku punya Literally mirip banget kalo menurut aku hasilnya kayak glowing-glowing gini ringan Tapi tetep ada coverage-nya gitu loh Jadi persis banget sama si foundation ini hasilnya Padahal ini foundation ya Ini BB cream Dan cuman kalo menurut aku dari segi hasil Dia sama dan ini kalian harus tau harganya berapa? 700 ribuan tau loh Sedangkan ini Mampurin aja Next aku bakalan pake concealer pastinya Untuk nutupin bekas-bekas jerawat yang masih keliatan Dan juga nih under eye gooey yang Mohon maaf Mohon nangis banget liatnya gak sih? Jadi aku bakalan pake Seneng banget sumpah Ini soalnya banyak banget di hype apa orang-orang Orang-orang pada suka banget sama ini Ini tuh Pixi UV Whitening for Beauty Benefits Concealing Base Nah disini aku pake yang shadenya itu 01 Natural Beige Dia ada 4 shades BTW Ada si Sand Beige Terus ada Cream Beige Sama Caramel Beige Jadi kalian bisa sesuaiin sama skin tone kalian masing-masing Atau kalo mau buat nge-highlight bisa pake yang agak lebih terang dari skin tone kalian Atau kalo mau pake buat contour juga bisa pake yang lebih gelap dari skin tone kalian Tuh bentukannya kayak gini Dia tuh gampang banget cara pakenya Tinggal di swipe aja di bagian-bagian yang kalian mau Tuh ini aku pake di under eye aku Tuh kan bisa kalian liat kan coverage-nya Terus aku pake juga di bagian gida Nah ini aku mau langsung tap-tap aja lagi Ingat di tap Jangan pernah lo geser ya Liat nih Tuh aku tap kayak gini Biar hasilnya itu dia lebih nyatu lagi sama kulit dan gak geser guys Tuh dia juga keblendnya tuh nicely banget Jadi bener-bener yang bukan yang susah di-blend gitu loh Anyway dia juga sama kayak si BB Creamnya Dia non-comedogenic Terus dia juga sejauh aku menggunakan ini ya Dia rasanya tuh ringan banget Emang gak yang kayak bikin Aduh ini muka berat banget sih gue pengen hapus makeup gitu Gak samsek Selain itu dia juga menjaga kelembapan kulit Jadi ini tuh si concealer base-nya gak bikin kulit kering sama sekali Soalnya yang aku notice Dia emang konsistensinya tuh stick Karena biasanya tuh yang modelan stick kayak gini Dia tuh rada-rada kayak keras gitu Karena aku sebenernya pada dasarnya tuh kurang suka gitu loh Sama produk complexion yang bentukannya stick kayak gini Soalnya setau aku Apalagi yang mehong-mehong tuh Itu dia emang agak susah untuk di-blendnya gitu loh Sedangkan ini Enggak gitu loh Aku ngerasa kayak Pas aku coba ini Karena orang-orang pada ngomong katanya ini bagus Terus gue sendiri coba Ternyata beneran bagus gitu loh Enak di-blendnya Gak sekeras itu gitu Under eye gue ketutup dengan sempurna Suka banget gak sih? BTW dia juga udah ada SPF-nya SPF-nya tuh 35 PA++ Jadi kulit lo tuh terproteksi dengan baik banget Dan ini dia tahannya itu 12 jam Dan aku akuin emang iya dia tahan di muka gue dengan baik dan benar Gak yang kayak bikin genges ngegeser atau apapun itu Jadi makanya gue berani ini ngomongin ke kalian gitu loh Dan ini harganya 39 ribu aja Dengan kualitas yang wow Oke nextnya aku bakalan nge-set semua ini Menggunakan my first ever compact powder Dari Pixi Dulu gue pake ini juga dari packagingnya masih yang lama banget Yang warna yang putih Ini tuh aku pake dari jaman aku kerja di Starbucks juga Jadi aku dulu tuh pakenya BB creamnya sama compact powdernya Dan sekarang aku berani ngomong ke kalian Karena dulu pas gue masih kerja di Starbucks Gue pake complexionnya Pixi Itu tahan Nah gunanya aku pake ini Selain nge-set makeup Ini aku juga pengen bikin supaya tampilan pori-pori sama Wajah aku tuh keliatan lebih flawless dan poreless gitu Anyway dia juga bisa ngejaga kulit kita dari paparan sinar UVA UVB Jadi hari ini kita triple protection ya guys Nah walaupun dia ini itu sebagai compact powder Yang dimana kalian tau powder itu kan biasanya kayak ngikat semuanya Jadi kayak lebih pakem Tapi dia tetep ngejaga kelembapan yang ada di kulit kita Jadi kulit kita tuh gak bakalan kerasa tuh yang namanya kayak kering ketarik gitu Enggak Harganya murah banget mohon maaf Bisa dicari dimana-mana juga Cuman Rp35.000 aja nih Kalo yang full size kayak gini Ada juga yang refillnya doang Dulu aku beli yang refillnya doang Dan itu harganya Rp23.000 aja Nah ini make sure kalian blend lagi Bagian under eye yang Ada lipat-lipatannya lah pokoknya ya Itu make sure kalian blend lagi Biar supaya dia gak creasing nantinya Nah ini untuk bagian under eye Khusus under eye aku bakalan pake sponge yang ada disininya Karena under eye aku itu kan bergaris banget ya guys Jadi bener-bener harus disetnya tuh dengan baik dan benar gitu loh Jangan sampe ada creasing or stuff like that Tuh kalo kalian liat setelah diset Dia langsung turn to matte Tapi gak bikin under eye aku kayak kerasa kering Gak sama sekali And for the rest of my face Aku bakalan setnya pake brush Dan aku tinggal brush it off aja Kayak gini Jadi hasilnya lebih natural gitu loh guys Nah kalo kalian liat muka aku sudah terset dengan baik Udah deh jadinya kayak gini Untuk si complexionnya Gampang Murce Tapi hasilnya liat Gimana menurut kalian Sudah bisa diserap di otak belum Cara mendapatkan complexion Yang bener-bener flawless Terus udah gitu gak pake drama mehong-mehong Jadi bentar dulu ya I will be right back Mau ngerjain mata dulu Alright I'm back with everything Yang sudah disempurnakan matanya Aku sengaja bikin natural Tapi tetep keliatan eye catching Jadi walaupun kita nanti pake masker Mata itu jadi pusat perhatian Dengan complexion yang sungguh natural Aku sekarang mau pake produk untuk bibir Yang pastinya gak bakalan transfer juga ke masker Yaitu si lip creamnya Pixi Ini literally aku pake ini tuh dari jaman dulu juga Dari jaman dia packagingnya masih yang lama Kualitasnya bagus banget Aku dulu cinta banget sama yang shade cheek rose Dan kalian harus tau Aku tuh repurchase sampe beberapa kali Si cheek rose itu Karena sesuka itu aku Dan sekarang mereka shadenya udah banyak Dan ini aku mau pake yang nomor 11 Gaudy orange Sengaja Aku pengen yang natural aja gitu Dan selain itu Dia juga tidak transfer di masker Pokoknya nanti gue bakalan tunjukin ya ke kalian Gue buktiin secara langsung Nah ini aku mau langsung pakein aja Tuh liat dia sepigmented itu Seringan itu Dan juga dia gak bikin bibir kering That's why I love this so much Oke jadi ini dia Si warna lip creamnya cantik banget gak sih Gaudy orange Parah Ini harganya tau gak sih lo Cuman Rp54.000 Jadi kayak harga murca Kualitas oke Nah karena makeupnya udah selesai Aku bakalan set semuanya Pake si Pixi Aqua Beauty Protecting Mist ini lagi Seperti yang kalian udah dengerkan Dari tadi gue udah bilang Ini bisa banget jadiin setting spray Jadi mohon maaf I'll use it again as my setting spray today Liat deh Tuh langsung kayak glowy Tapi nanti dia bakalan nyerep ke kulit Dan munci semuanya Aight jadi deh makeup aku Nikmati dulu ya Kesok cantikan aku Alright jadi itu dia si pose pose so cantik BTW New normal means Masker kemana-mana Ya gak sih Nah karena kita pake masker kemana-mana That's why penting banget buat kita Untuk cari produk makeup Yang emang nempel Terus ringan juga di muka Plus Tahan lama Less transfer ke masker Karena males banget sih kalo transfer Transfer Nah that's why aku sengaja Kasih tau ke kalian tutorial ini Menggunakan produk-produknya Pixi Yang memang menurut aku pribadi Literally 100% Butuh diapresiasi Karena tidak akan transfer ke masker Bisa kalian liat Si complexion yang dihasilkan Sama si produk-produk Pixi Yang udah aku tunjukin tadi tuh Bener-bener Matte Dan si protecting mistnya juga Yang bikin muka aku keliatan lebih glowing Nah ini aku mau buktiin ke kalian Aku bakalan pake masker Oke ini aku pasang masker aku Terus aku sengaja Mau tekan-tepan Biar kalian tau ya Ini bakalan transfer apa enggak Oke ini aku buka ya Apankah dia transfer Mohon maaf saudara-saudara Enggak Tuh liat Tuh Kalian bisa nilai sendiri Nggak ada yang namanya Bekas BB creamnya Bekas lipstick Nggak ada Jadi ini 100% Sudah aku approve banget Tidak akan bikin masker kalian kotor Terus yang bikin senengnya lagi Selain makeup-makeup dari Pixi Yang aku tunjukin hari ini Itu emang juara Harganya itu literally Murah meriah banget di kantong Karena seperti yang udah tadi Aku sebutin ke kalian satu-satu Harganya literally semurce itu Makanya gue kayak berani Beli semua shade Jadi aku bisa bilang tuh Kalau ini itu adalah Makeup Yang super terjangkau Versi aku Nah kalau dihitung-hitung Semua produk yang tadi Aku tunjukin ke kalian di video ini Itu kurang dari 200 ribu Alias 199 ribu Kalau misalnya ya Kalian pengen nabung nih Gitu kayak Aku pengen nabung sebulan Untuk beli produk-produk Yang Kak Ashila pake Di video ini Kalian bisa banget Seharinya nabung 7 ribu rupiah 6-7 ribu lah Nah Apalagi Kalau misalnya Kita beli si produknya itu Pas banget Lagi ada promo Kayak aku nih Aku beli si BB creamnya Ini kebetulan banget Lagi diskon Waktu itu 15% Harga aslinya kan 40 ribu nih ya Terus pas lagi diskon 15% Harganya jadi 34 ribu Kan lumayan banget ya Dan Kemarenan itu si Concealing base-nya juga Ini tuh aku beli lagi Diskon 20% Harganya itu dari 39 ribu Tuh Jadi 31-200 aja So itu dia Makeup Ala new normal Tapi terjangkau Tapi hasilnya kayak Makeup mahal Awet Tahan lama Transfer proof Yang aku kasih unjuk Ke kalian hari ini Dan pastinya Tetep keliatan natural Dan tetep eye-catching Semoga saja Tutorial yang aku kasih Ke kalian ini Bisa membantu Dan Aku ada info juga Di description box Jangan lupa Ceki-ceki Di description box aku Plus Aku juga pengen tau Kalian please Comment Di kolom komentar Produk apa Yang menurut kalian tuh Murce Tapi bagus versi kalian ya Please Aku juga pengen tau Dan pengen nyoba Jadi ya sudah Kayak gitu saja Thank you so much For watching If you guys enjoy this video Don't forget to give this video A big thumbs up And forget to click that Subscribe button If you haven't already And forget to share this video To everyone in this world And ya Thank you so much For watching Bye-bye Bye-bye